Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlalu lupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Frans, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka menarik dari Nusantara. Saya mulai Mbak Nimas ya. Ya. Mbak Nimas, anda menulis, jiwa dan ragaku berhak untuk, jiwa dan ragamu berhak untuk bahagia. Nah, apakah anda sering lihat bahwa banyak manusia tidak tahu bahwa mereka mempunyai hak itu? Mbak, silahkan. Sebenarnya bukan tidak tahu sih. Tapi, kebanyakan orang itu, mengenyampingkan atau melupakan dengan caranya sendiri-sendiri untuk bahagia. Jadi, sebenarnya bukan tidak tahu, tahu berhak untuk bahagia diri kita, jiwa, raga, gitu. Tapi, setiap orang mempunyai caranya sendiri. Kapan sih mau bahagia? Atau kapan bahagianya disimpan dulu. Mereka intent untuk melupakannya? H-H itu? Setiap orang punya permasalahan hidup masing-masing, dan setiap orang itu menganggap setiap cobaan hidup yang dirasakan, dijalani, itu merasa paling berat diantara orang-orang lain, gitu. Semua orang merasakan seperti itu. Nah, setiap orang itu mempunyai caranya sendiri, gitu. Bagaimana mau move on, gitu. Jadi, di sini saya ingin mengingatkan, tulisan saya itu ingin mengingatkan bahwa, semangat dong, gitu. Untuk siapapun yang di luar sana, yang sedang menyimpan kebahagiaannya sementara, gitu. Ayo move on, ya. Iya, ayo move on. Mbak Nimas, Anda mengatakan, orang bilang hidup itu seperti panggung sandiwara, katanya. Iya, kata orang seperti itu, ya, Pak, ya. Harusnya panggung tarian, dong. Panggung tarian. Jadi, sebenarnya ini, ya, Pak, ya. Hidup itu adalah performance art. Performance art. Nah, menurut Anda seperti apa itu? Silahkan. Hidup itu buat saya, seperti kita membaca buku. Jadi, seperti buku-buku yang di belakang saya itu adalah, itu ibaratnya saya dan manusia lain, yang dalam bukunya itu berbeda-beda, gitu. Jadi, setiap harinya kita tidak tahu nanti ada apa, besok ada apa, gitu. Jadi, kalau ada yang pernah bilang, Tuhan itu seperti sutradara, gitu. Tuhan itu seperti penulis, gitu. Maka, saya menganggap, ya, saya adalah buku, gitu. Saya tidak tahu lembar demi lembar yang hari ini, besok. Saya tidak tahu isinya buku itu apa, gitu. Saya memaknai hidup seperti itu. Dan, setiap perjalanan, baik buruknya seseorang, gitu. Saya rasa juga itu sudah tertulis dalam buku kehidupan itu. Nah, tetapi apa, pengalaman apa yang membuat Anda menulis tulisan-tulisan ini, Pak? Pengalaman saya, karena... Dari pengalaman saya, dari teman-teman, dari orang-orang sekitar, gitu. Karena saya, saya biasa dipanggil bunda. Tempat curhatan, teman-teman. Kemarin Mbak Visi, ya, betul, ya? Iya. Sudah lama tidak ketemu bunda, katanya. Iya, sudah lama tidak ketemu. Iya, jadi saya banyak, saya menulis itu banyak menyimpulkan dari cerita teman-teman, dari apa yang saya rasakan, apa yang dari saya dengar, apa yang saya lihat, gitu. Oke. Nah, Anda juga menulis, bukan asa, namun rasa, detik, dan detak. Wow. Rasa, detik, dan detak. Repakanlah, repakanlah lara dalam doa-doa, derapan yang tak akan usai, akan menjadi dawai-dawai merdu dalam bertumbuh. Nah, apakah hanya ada lara di dalam rasa detik dan detak? Tidak juga. Tidak juga. Tapi, setiap orang itu lebih merasakan dia hidup ketika merasakan kesedihan. Ketika merasakan luka. Dia pasti akan, setiap orang punya caranya sendiri untuk mengobati luka sebenarnya. Tapi di sini saya membuatnya menjadi dawai-dawai, itu karena itu doa, gitu. Jadi, ketika kita mengalami kesulitan, duka lara, itu sebaiknya kita melantunkan doa-doa, gitu. Menjadi dawai-dawai yang indah, gitu. Dan kita akan menginginkan setelah lara, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan, gitu. Jadi, ketika ada masalah, ada cobaan hidup, apapun itu, coba direbahkan, diistirahatkan dengan kita melantunkan sesuatu yang indah, melakukan hal-hal yang kita sukai, gitu. Itu akan menjadi doa, gitu. Tanpa disadari. Ini, Mbak Visya suci. Masuk deh. Nah, tetapi apa yang Anda lakukan untuk mengambil hak Anda lagi di dalam lara itu? Kadang gini, kadang ketika kita bahagia, itu kita lupa untuk berdoa. Mungkin, gitu. Tanpa disadari, gitu. Saya bukan orang yang religius, bukan. Tapi saya harus selalu mengingat untuk berdoa, gitu. Gitu. Jadi, bisa berdoa di mana aja? Bisa berdoa itu bisa dengan cara saya menari. Jadi, berdoa itu bisa dengan cara saya menulis atau mengabadikan dalam sebuah foto. Gitu. Mengabadikan sebuah foto. Oke. 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 Kalau tarian, saya bisa mengerti. Tetapi, mengabadikan di sebuah foto, bagaimana? Jadi, sebuah foto itu lebih ekspresi, gitu. Lebih karakter. Seperti kalau menari, itu kan ada gerakan-gerakan tari di mana kita ada sembahan, ada ngiting, ruji, semuanya. Itu kan ada maknanya, gitu. Dan saya, karena saya jatuh cinta dengan foto, saya suka sekali dengan foto karakter. Itu, saya di situ hanya, misalnya saya hanya diam saja. Tanpa terlalu banyak post. Tapi, itu cara saya untuk menyampaikan rasa yang ada. Setiap orang itu mempunyai pandangan tersendiri di dalam foto-foto saya, gitu. Ini mungkin lagi sedih, ini mungkin karakternya baik, atau karakternya antagonis, atau apa. Maka, ketika saya posting foto, itu saya selalu memberikan tulisan yang bisa nyambung dengan foto tersebut. Jadi, setidaknya orang melihat foto itu, oh isinya ini, oh yang dimaksud ini, gitu. Dan itu, karena saya kan juga menyampaikan di batik saya, gitu. Oke, oke. Oke, jadi batik juga suatu ekspresi yang Anda keluarkan untuk doa-doa tersebut. Iya. Oke. Iya. Batik-batik saya itu beda dari yang lain, karena dari motif, dan saya rasa itu sudah mewakili, untuk saya bercerita, gitu. Dengan melalui gambar-gambar itu, dengan warna. Oke. Abstrak atau apa? Iya. Lebih kontemporer, sih. Sebenarnya, batik itu kan adalah proses, bukan motif. Gitu. Jadi, ada yang mengaku-ngaku batik. Ada yang mengaku-ngaku batik, tapi sebenarnya bukan batik, gitu. Jadi, kalau batik itu kan adalah sesuatu kain, dengan proses canting dan malam. Itu batik. Motifnya bisa apapun, gitu. Motifnya bisa motif pakem, bisa tradisional, dari suku manapun, gitu. Atau motifnya kontemporer, gitu. Kalau batik tidak harus melingkar-lingkar, tidak harus bunga-bunga, gitu. Batik itu adalah proses, tapi pikiran kita itu sudah terbiasa bahwa batik itu seperti itu, gitu. Padahal batik itu adalah proses, gitu. Makanya saya juga menyampaikan tulisan-tulisan itu sebuah batik. Oke, tetapi Anda belum pernah kirim saya foto-foto batik Anda. Atau di Instagram? Ini di Instagram ada, ya? Ada, ada, kan? Kirim deh, saya kirim. Oke, namanya apa? Nama yang mana, Pak? Oh, ini khusus batiknya, ya. Saya nggak ada akun Instagram lain untuk khusus batik itu tidak ada. Saya pakai satu akun saja, karena saya tidak mau terlalu banyak akun. Ini Nimas juga, ini punya Nimas juga, ini punya Nimas juga, gitu. Oke. Kita masuk ke Instagram. Oh, ini karya Anda? Iya. Oke. Dan ini Anda buat sendiri? Iya. Saya buat sendiri. Oke. Oke. Nah, kalau gambar atau motif atau lukisan yang Anda tuangkan ini tentang apa? Tentang kehidupan. Tentang perempuan, tentang bom, tentang semesta, tentang bumi, tentang hidup dan mati. Jadi, bagi saya perempuan itu seperti bumi. Oke. Jadi, saya senang sekali mengangkat karya-karya saya tentang perempuan. Di situ ada gambar janinnya, dan selur-selurnya, itu menandakan ada kehidupan. Selur, oke. Oke. Ya. Ya. Oh, luar biasa. Ya. Saya pikir. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Ada. Ini juga? Yang hijau juga ini? Ya, itu juga. Itu batik saya. Oke, silahkan. Tentang apa ini? Ini tentang placenta. Ini tentang placenta. Tentang ari-ari. Iblat papat limau pancer kalau orang Jawa bilang. Jadi, kita selalu berdampingan dengan yang ngomong kita. Gitu. Kembaran kita. Tapi beda dunia. Seperti itu. Dia tetap hidup, tetap ada bersama kita. Tetap mendampingi kita, tetap bersama kita. Tapi beda dunia. Dan dia adalah seperti pusatnya diri kita. Gitu. Aduh, luar papat limau pancer. Ya. Ya. Kemarin saya barusan ngobrol tentang itu. Oke, satu lagi Mbak. Ini Mas. Mana nih? Ada lagi nggak? Ini kain-kain koleksi saya aja sih. Ini? Bukan. Bukan sipori. Ini perform. Ini perform saya. Nah, ini yang warna biru ini. Itu juga batik saya. Oh, wow. Ya, ini ada janinnya. Dan ini ada bunga-bunga kecil di sekitarnya. Itu menandakan bahwa banyak harapan. Dan seperti bintang-bintang di langit. Mimpi-mimpi itu akan menjadi nyata. Oh, ini janin ini, betul ya? Ya. Oh, wow. Oh, wow. Jadi, jadi selain penari, Anda juga pembatik ini? Ya. Apa aja dilakukan, Mbak? Ya, apa. Apa? Oke. Oke. Kematian hanyalah satu dari banyak hal yang terjadi di luar kendali. Bukankah hidup juga terjadi di luar kendali kita, Mbak? Silahkan. Jadi, sebenarnya banyak hal yang di luar kendali kita. Banyak sekali. Jadi, kematian itu sebenarnya hanya salah satu dari di luar kendali dari diri kita. Kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa memendingnya, gitu. Tapi, buat saya, kita harus siap kapan saja, kapan kita dipanggil Tuhan. Dan, maka setiap hari anggap saja ini hari terakhir. Jadi, lakukan dengan penuh cinta, dengan doa, dengan apa yang akan kamu lakukan, lakukanlah. Karena kita tidak tahu, besok apakah kita masih ada atau tidak. Jadi, kadang banyak juga orang yang menganggap, besok saja deh, besok saja deh, gitu. Kadang tidak tahu, besok kita masih ada atau tidak, gitu. Bahkan, ini juga salah satu di luar kendali saya, bertemu dengan Bapak dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Dan itu, itu pasti sudah tertulis di halaman buku kehidupan saya hari ini. Ada kalian semua. Oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Mbak Nimas. Oke. Dari tadi kita ngobrol tentang kehidupan, kematian, dan sebagainya. Janin, dan sebagainya. Tetapi di beberapa tulisan Anda, Anda juga menulis tentang seseorang yang di surga. Maaf. Seseorang yang di surga. Oh, seseorang yang di surga, ya. Ya, bagi saya kematian adalah sebuah reoni, gitu. Jadi, bukan ketakutan, gitu. Bukan sesuatu yang menakutkan, gitu. Meskipun kita sendiri tidak tahu kematian itu seperti apa. Tapi, saya menganggapnya sesuatu yang dikatakan orang itu tidak baik, menakutkan. Dan saya menganggapnya itu adalah penuh cinta, gitu. Ketika kita berpulang kepadanya, itu saya menganggapnya sebuah kematian adalah sebuah reoni pada orang-orang terkasih di surga, gitu. Nah, ajaran-ajaran ini Anda belajar dari mana? Belajar membuatkan diri sendiri. Belajar dari diri sendiri. Karena yang tahu bagaimana kita harus kuat, kita harus move on, itu adalah diri kita sendiri, gitu. Orang lain, keluarga, teman dekat, sahabat, mereka bisa support kita. Ayo dong semangat, gitu kan. Ayo, ayo, ayo. Tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mau memulainya, gitu. Itu tidak akan terjadi, gitu. Makanya saya menghilangkan rasa kekhawatiran saya, ketakutan saya. Meskipun ya manusiawi, ada kalanya ketakutan itu datang. Tapi saya menganggapnya itu cinta yang hadir, gitu. Karena saya pernah sakit kanser. Jadi kalau kita didiagnosa kanser itu seolah-olah besok kita akan mati, gitu. Itu menjadi ketakutan sendiri setiap hari, gitu. Tapi saya menganggapnya sebuah kematian itu adalah sebuah reuni pada orang-orang terkasih yang sudah pulang lebih dulu, gitu. Dan sembuh, Mbak? Sembuh, bersyukur, Alhamdulillah. Oke. Dengan cara apa itu? Cancer cervix. Dengan cara apa? Dengan cara dioperasi. Oke. Masih pemotongan pada rahi, gitu. Nah, Mbak, beberapa narasumber atau hampir semua narasumber yang cancer survival, itu mengatakan sumbernya ada di dalam pikiran kita, katanya. Iya. Apakah Anda setuju tentang itu? Setuju, setuju sekali. Oke. Karena stres tanpa disadari itu yang paling bahaya, gitu. Paling banget bahaya, stres tanpa disadari. Jadi hal-hal yang sepele, yang dianggapnya sepele, yang tidak terlalu harusnya dipikirin, gitu. Tapi stres tanpa disadari itu ketika kita beranjak mau tidur, terus kita mikirin besok mau ke sini jam segini pakai baju ini, sampai akhirnya tertidur. Itu stres tanpa disadari. Itu banyak banget. Oh. Sesimpel itu bisa menyebabkan cancer. Iya. Oh, wow. Iya. Iya. Dan setiap, saya sudah berkonsultasi dengan dokter-dokter saya, jadi memang setiap orang mempunyai bibit cancer. Tapi, setiap orang itu beda, kelemahannya di mana, gitu. Nah, berarti, oke, stres yang tidak disadari itu ya sesimpel itu dan Anda melakukan hal itu berkali-kali dulu. Iya. Oh, wow. Karena saya ini banyak sekali yang bilang, Mbak Nimas itu nggak fokus, gitu. Semua dikerjakan, gitu. Yang menarik, yang batik, ya. Sekarang saya melukis, gitu. Karena saya tipe orang yang nggak bisa diem, gitu. Dan saya bosenan, gitu. Jadi, saya harus melakukan banyak sekali kegiatan yang membuat saya happy. Yang membuat saya bisa menemani saya seharian, gitu. Karena saya tipe orang yang sangat pemilih sekali dalam berteman. Tapi, saya senang sekali nih banyak yang hadir untuk menemani saya. Iya, jadi saya termasuk orang yang introvert, ansos, tapi narsis. Gimana ya? Oke. Karena saya nggak mau harus tampil di panggung. Karena saya menarik dan saya harus ketemu banyak orang, gitu. Sedangkan saya sebenarnya tipe orang yang senang di rumah aja sendiri, gitu. Jadi, banyak sekali yang saya lakukan. Saya mau ngapain ya? Saya mau nulis, saya mau batik. Udah batik udah selesai, mau gambar. Gambar sudah selesai, mau desain baju, gitu. Terus seperti itu, hingga akhirnya tidur. Keingat, oh besok harus ke penjelup kain. Oh besok harus mengantar ini, itu, gitu. Jadi, sampai akhirnya tertidur. Ternyata itu stres tanpa disadari. Oke. Nah, setelah itu apa yang Anda lakukan? Udah, bebasin aja. Iya, bebasin aja. Jadi, ketika saya mau tidur, saya memang, ya udah mau tidur, ya udah tidur, gitu. Biasanya saya mengalihkan pemikiran-pemikiran yang pekerjaan itu, ya sudah, ditaruh dulu, gitu. Dan saya mendengarkan pengajian, atau salawatan, atau apa yang membuat saya tenang. Kadang juga mendengarkan musik, gitu. Buat relax tidur. Wow, interesting sekali. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Mbak Visi, ya. Katanya kangen, ini. Halo, Rizka. Hai, Bu. Hai. Hai. Di sini, ya. Iya. Sehat-sehat, Ibu. Amin. Kamu juga. Sehat dan semangat selalu. Apa-apa tanya apa, ya? Enggak sih, mau nanya. Kapan kita main bareng? Kapan kita main bareng? Aduh. Gerak. Di Solo. Lusa-lusa mau ada Japel ke Solo. Oke. Terima kasih, Mbak Nimas untuk waktunya. Untuk sharing pengalamannya. Kita harus jumpa di Jogja ini. ya, Mbak Nima. Saya juga terima kasih sekali. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Thank you, thank you so much